Siapa yang tekun mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah Anda mengatakan La hawla wa la quwata illa billahil alil azim Satu hari seratus kali Maka dia tidak akan pernah mengalami kefakiran Allah akan selalu mencukupinya Kalimat ini adalah simpanannya surga Maka untuk dunia itu hal yang mudah Karena itu jadikan Dalam hati kita jangan putus La hawla wa la quwata illa billah Jangan bersandar pada apapun Bersandarlah pada La hawla wa la quwata illa billah Hanya Allah yang bisa Hanya Allah yang mampu Maka kita akan menjadi orang yang optimis Dan tidak pesimis Apapun kondisinya Apapun masalahnya Karena itu yang lagi nonton tayangan ini Kalau sekarang anda lagi ada masalah Apapun masalahnya Maka segala ambil air wudhu Kemudian ucapkan La hawla wa la quwata illa billah Sampai nanti dikalahkan oleh tidur Sampai dikata kalahkan oleh kantuk Sehingga kita tertidur Sebelum mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah